Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu yang diketuai Hakim Fauzi Isra menolak eksepsi yang diajukan para terdakwa dugaan korupsi dana BOK 16 Puskesmas, Kabupaten Kaur tahun 2022. Secara tegas, Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menolak eksepsi para terdakwa dan untuk selanjutnya sidang dugaan korupsi dana BOK 16 Puskesmas, Kabupaten Kaur tahun 2022 akan dilanjutkan minggu depan dengan pembuktian. Sementara Sofian Siregar, selaku kuasa hukum para terdakwa, mengatakan akan melihat siapa saksi yang bakal dihadirkan jaksa untuk mengetahui peran dari masing-masing terdakwa. Tidak ada masalah, memang itu haknya Majelis Hakim untuk menentukan apakah menutup atau tidak. Tapi apa yang sudah kami sampaikan di dalam esoksi kami, itulah fakta yang kami angkat dari dokumen yang kami terima berupada. Tadi minggu depan kita akan lihat saksi mana yang akan dihadirkan dan disitulah nanti kita akan melihat untuk menentukan peran masing-masing terdakwa ini, apakah memang mereka pantas untuk mempertahankan jawabannya atau sebagainya. Sementara JPU Kejari Kaur Dwi Pranoto mengatakan, pekan depan pihaknya akan menghadirkan minimal 4 orang saksi dalam sidang pembuktian. Minggu depan dihadirkan ke pokok-pokok. Berapa saksi yang kita siapkan? Nanti saya komunikasi dulu dengan kawan-kawan JPU berapa saksi yang akan kita hadirkan. Mimpinya kami akan menemukan semaksimal mungkin. Dalam perkara ini, ada empat terakwa yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Kaur, Dharma Wansyah, mantan Kepala Puskesmas Padang Gucci, Ritzke James Yunsen, dan mantan Kepala Puskesmas Tanjung Iman, Indah Fuji Astute. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.